Halo Sobat BMKG, Pusat Tekanan Rendah terpantau di Samudera Hindia Selatan Jawa Timur dan Australia bagian utara yang menginduksi peningkatan kecepatan angin lebih dari 25 knot atau low level jet yang memanjang dari Laut Timur hingga Australia bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan, kecepatan angin, dan ketinggian globang laut di sekitar Pusat Tekanan Rendah dan di sepanjang daerah low level jet tersebut. Selanjutnya, sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang dari Kalimantan Barat hingga Natuna. Daerah konvergensi juga terpantau memanjang dari Bengkulu hingga Lampung, dari Banten hingga Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Kemudian, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dan yang terakhir, peningkatan kecepatan angin permukaan lebih dari 25 knot terpantau di Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna, Laut Banda, dan Laut Arafuru, yang dapat meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Selanjutnya, kami informasikan perakiran cuaca untuk 34 kota besar di Indonesia yang berlaku Jumat 3 Maret 2023. Bersama saya, Sindi Indah Pratiwi, mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali kota-kota besar di Pulau Sumatra pada esok hari diperkirakan berawan bagi sobat yang berada di kota Bengkulu, dan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Banda Aceh, Medan, Padang, dan Jambi. Untuk sobat yang berada di kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, dan Bandar Lampung pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Bagi sobat yang berada di kota Pangkal Pinang, perlu diwaspadai pada esok hari diperkirakan hujan disertai kilat dan petir. Bergeser ke Pulau Jawa pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Jakarta, Serang, dan kota Yogyakarta. Bagi sobat yang berada di kota Semarang dan kota Bandung, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Untuk sobat yang berada di kota Surabaya, perlu diwaspadai pada esok hari diperkirakan hujan disertai kilat dan petir. Selanjutnya, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada esok hari diperkirakan berawan bagi sobat yang berada di kota Denpasar, kemudian hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Mataram dan di kota Kupang. Selanjutnya, untuk kota-kota besar di Pulau Kalimantan pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk sobat yang berada di kota Tanjung Selor dan Samarinda, perlu diwaspadai pada esok hari diperkirakan hujan disertai kilat dan petir. Selanjutnya, untuk kota-kota besar di Pulau Sulawesi pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terdapat di kota Palu, kemudian hujan dengan intensitas sedang terdapat di kota Makassar, Mamuju, dan Manado. Untuk sobat yang berada di kota Gorontalo dan Kendari, pada esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Bergeser ke timur Indonesia, pada esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan bagi sobat yang berada di kota Ternate, kota Ambor, Manokwari, dan Jayapura. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi sobat semua. Jangan lupa untuk terus pantau terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi info.bmkg yang dapat diunduh di App Store maupun di Play Store. Sobat juga bisa mengikuti akun sosial media kami, info.bmkg, di Twitter, Youtube, dan Instagram. Terima kasih atas perhatian sobat, salam sehat, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian sobat. Terima kasih atas perhatian sobat.